Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman guru hebat se-Indonesia, se-Nusantara Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat, sehat jiwa raka dan tetap semangat dalam menjalankan tugas pendidikan walaupun pandemi masih belum berlalu ya Bapak Ibu Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya Kembali lagi kita komunitas guru belajar lamungan hadir melalui temu pendidik special live yang hari ini mengangkat tema berbagi oleh-oleh dari TPN ke-7 yang dilaksanakan Desember 2020 kemarin Seperti kita ketahui bahwa TPN ke-7 itu dilaksanakan pada bulan Desember tahun kemarin yaitu tahun 2020 TPN ke-7 ini berbeda dengan TPN-TPN sebelumnya 1-6 yang diadakan secara tata buka teman-teman seperjuangan bisa melakukan praktik bersama berbagi informasi bersama kemudian secara langsung sebanyak-banyaknya apa-apa yang telah beliau dapatkan ketika mengikuti TPN kemarin 1 jam ke depan kita bersama-sama akan sharing-sharing bersama teman-teman guru hebat selusantara pagi ini spesial ya seperti yang sampaikan tadi spesial karena kita akan bertemu dengan 3 narasumber sekaligus 3 guru-guru hebat yang mengikuti TPN ke-7 kemarin tidak tanggung-tanggung loh ya 3 langsung ini nanti kita bisa sharing kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari beliau-beliau ini baiklah seperti yang kita sapa mari kita sapa dulu narasumber kita yang pertama narasumber kita yang pertama adalah Bu Nur Hayati Ibu Nur Hayati mana Bu Nur Hayati, halo Ibu Nur Hayati halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengar suara saya Bu Nur oh cukup jelas gimana kabarnya Bu Nur? sehat? Alhamdulillah luar biasa kamu tahu gimana ini? apa mendudung syahdu? kayaknya suasana syahdu itu bikin nangis di sini ini dari subuh Bu Nur ya dari subuh ini hujan rintik-rintik gerimis mengundang tawanya syahdu ini Bu Nur enak buah tidur ya moga-moga yang mau tidak tidur ini melihat oh gitu ya Bu Nur ini guru hebat guru hebat dari SMP 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 binangun ya Ibu Nur ya iya sebenarnya sudah siap Bu Nur kita berbagi Bu Nur membagi oleh-olehnya kepada kami semuanya mudah-mudahan siap ya selanjutnya 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 kita sapa narasumber kita yang kedua Ibu Sri Wahyu Tri Altiani Bu Wahyu mana Bu Wahyu ini ya narasumber kita yang kedua Bu Wahyu mungkin masih masih dalam perjalanan oh gitu ya oke kita tunggu dalam perjalanan kita sapa yang ketiga ini kan karena apa namanya tiga karena tiga narasumber barangkali yang satu ini sudah on ini kita sapa narasumber kita yang ketiga Bu dosen ini Bu dosen Ibu Anissa Yunita Sari Ibu dosen kita Bu Anis oh Alhamdulillah ini mudah-mudahan sekiranya itu ini sudah tampil ya halo 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 Bu Anis suara saya Bu ya oh iya enggak kelihatan ibu gambarnya iya kamera saya tidak deteksi ini tadi baru saya iya baru saya ganti tapi masih belum deteksi tapi suara saya jelas ya Bu ya suara saya jelas ini sementara ini sambilin barangkali nanti bisa gambarnya bisa dimuncul oke oke iya Bu oke Bu Anis Bu Anis halo Bu Anis gimana sehat iya Alhamdulillah Alhamdulillah Bu sehat Alhamdulillah sehat gimana Bu siap ini Bu berbagi oleh-olehnya dari TPN ke tujuh kemarin Ibu iya siap Bu semangat semoga bisa iya belajar bareng sama Ibu-Ibu juga oke Bu dosen belajar bareng sama kita-kita guru-guru hebat senusantara se-indonesia raya Bu ya nanti kita akan mendapatkan banyak informasi dari punya video ini ini yang ketiga Bu Wahyu ini belum itu ya Bu Wahyu sekolah alam Citra Insani nah selanjutnya oke kembali pada Bunur ya ini ya Bunur halo bunur halo bunur kembali pada itu bunur ya tema kita tema kita adalah berbagi oleh-oleh dari TPN bunur ya saya ingin tanya apa namanya sudah berapa kali ikut TPN ini saya pertama kali ikut TPN tahun 2019 jadi TPN yang kedua TPN yang kedua mantap ini TPN yang kedua banyak ini berarti yang akan kita dapatkan dari ibu hebat kita oh 2019 2020 gimana bu awalnya kok ibu bisa bergabung di komunitas guru belajar awalnya gimana bisa ceritakan sedikit bu sebenarnya ini saya masuk di KGB ini secara tidak sengaja rejeki oh gitu ya rejeki ketimbangan sampul ketimbangan sampul tapi ya alhamdulillah ada manfaatnya semua kalau kita saling silatulok itu kan pasti ada manfaatnya alhamdulillah gimana bu apa namanya dari TPN TPN yang 2019 itu ya sama 2020 ada bedanya enggak bu menurut jaringan itu ya bedanya kalau yang 2019 kan kita tertemu secara langsung offline kita bisa call dengan teman-teman bisa langsung sharing ketika istirahat kita kalau daring kita lawat online jadi selesai suasana kemeriahannya terasa tapi tidak seperti ketika kita off-line gitu oh gitu satu lagi bu apa namanya ya kan di TPN 2000 ini kan ada banyak-banyak kelas yang inti itu kan empat itu kemudian dibagi lagi seperti kelas kemerdekaan itu ada 69 kelas gitu ya ibu bisa masuk lebih dari satu kelas atau gimana itu kalau kemerdekaan biasanya kita pilih salah satu kita jadi kita membagi saja kalau enggak mungkin kita kalau di online kemarin bisa oke kita harus mendahulukan yang mana yang menurut kebutuhan kita jadi kemarin itu hanya misalnya dari satu kelas kemerdekaan itu hanya satu kelas gitu ya kalau online bisa cuma kan kita membaginya cuma kalau online kita enaknya online kita ada di youtube jadi mungkin kita bisa review ulang kita bisa membaca ulang misalkan kita tadi ada selanjutnya ada youtube ada itu ya betul betul tapi waktu apa namanya ambil kelas apa bu bisa di itu kebetulan kemarin saya kelas kemerdekaan itu kemarin masuk di wardah is big teacher jadi kita masuk sebagai salah satu penceteri bareng bu anis ibu jadi nanti ini kita hanya kentikan di ini ya berarti ibu peserta dan ibu narasumber gitu ya hebat hebat jas itu itu sumber ibu peserta oke oke siap siap ibu apa namanya selanjutnya boleh dong dibagi-bagi ke kita apa namanya yang didapatkan ini seperti apa barangkali kemarin itu ada apa namanya yang klik yang untuk disampaikan ke kita hari ini monggo 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 nanti oke kebetulan ini materi ini adalah berdasarkan pengalaman saya dari TPN 2019 ya kita tampilkan langsung ya bu oke monggo bu nah ini jadi ini materi saya adalah tentang perbelajaran TIK saat pandemi jadi ini sebenarnya adalah cuma sharing pengalaman saja jadi kita kenalan dulu jadi ini nama saya Nul Hayati saya dari KGB Lamungan saya mengajar di SMP Negeri 2 Karangbinamon jadi ini adalah materi yang saya sampaikan ketika saya sebagai narasumber di kelas kemerdekaan betulah saat itu jadi temanya saat itu adalah teknologi untuk masa depan hadir di pembelajaran masa kini jadi kalau kita mendengar teknologi biasanya orang itu berkata bahwa teknologi itu sejalan dengan TIK sebenarnya tidak jadi semua mata pelajaran bisa kita masukkan bagian masukkan teknologi oke dan jadi awal awal ketika saya ini jadi awal kita berbagi ini adalah dimulai dari TPN 2019 jadi saya bilang bahwa nanti materi kita adalah sharing pengalaman jadi ketika itu tahun 2019 saya mulai mengikuti TPN yang di Jakarta kemudian itu sejalan dengan program pemerintah lambungan adanya kelas digital jadi sejak saat itu ketika saya di TPN 2019 pada awalnya saya adalah hanya guru yang berangkat ngajar kemudian setelah ngajar pulang itu saja terus kemudian di TPN 2019 saya mulai terbuka oh ternyata guru itu apa katakan adalah guru adalah dikukulan ditiru jadi apa yang kita omongkan biasanya adalah dilakukan oleh siswa kita jadi saya harus berubah saya harus bisa merubah siswa saya walaupun mungkin SMP 2K binangun itu adalah sekolah yang ada di perbatasan jadi sekolah kecil kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah SMP satu lamungan atau yang lainnya mungkin tidak ada apa-apanya tapi bagaimana saya mengangkat SMP 2K binangun itu atau bagaimana saya bisa berpihak pada murid jadi kemudian nah ini adalah tantangan saya jadi walaupun saya mengajar TIK kalau orang berbenarkan bahwa guru TIK itu gurunya yang hebat tidak jadi kebetulan saja mungkin lebih familiar jadi kalau apalagi sekarang di masa pandemi semua guru sudah menggunakan teknologi jadi semua guru bisa dikatakan sebagai guru TIK jadi ini adalah tantangan saya ketika saya mengajar di TIK katakan maaf saya mengajar di SMP 2K binangun mulai tahun 2009 itu saya hanya mengajar hanya belajar di lab komputer sementara lab komputer kita itu terbatas nah sementara perkembangan zaman saat ini kalau dulu orang siswa dilarang menggunakan HP tapi sejak pandemi ini mau tidak mau guru harus mau istilahnya membolehkan siswa untuk membawa HP jadi mulai tahun 2019 mulai setelah ikut TPN saya harus berubah jadi saya belajar sekarang tidak hanya menggunakan komputer jadi saya minta izin ke sekolah bahwa walaupun itu sebelum itu belum pandemi jadi HP dilarang tapi saya minta izin bahwa ketika pembelajaran TIK anak-anak diperbolehkan untuk membawa HP kemudian ada pada belajar tentang merdeka belajar ini satu tantangan jadi bagaimana kita membuat pembelajaran yang biasanya hanya di kelas kemudian kita menerangkan anak-anak diam anak-anak kasih tugas harus nurut nah gimana sekarang kita merubah itu kita memahami kebutuhan murid jadi bagaimana kurikulum yang ada kita gabungkan dengan kebutuhan murid karena kita tahu kan Bapak Ibu anak-anak itu apalagi anak-anak pedesaan itu jarang ada yang punya komputer jadi kalau kita mengajar TIK kita ajarkan di sekolah yang hanya satu atau dua jam tidak bisa kita praktekan langsung di rumah jadi saya harus berpikir bagaimana yang kita ajarkan itu bisa diaplikasikan salah satunya ini menggunakan HP jadi bagaimana kita berpihak kepada murid membuat tugas itu yang murid tidak susah-susah untuk mencari referensinya karena referensi kebanyakan siswa kalau di sekolah saya itu hanya dari buku paket dan kalau bisa searching hanya di google gitu saja kemudian bagaimana jadi kalau kita ada berpihak pada murid tapi jangan lupa juga bahwa tujuan pembelajaran kita itu harus tersampaikan nah ini adalah aksi awal saya jadi jadi ini sebelum pandemi jadi sebelum pandemi jadi setelah saya TPN saya melakukan perubahan saya ikut kebetulan di sekatika TPN 2019 saya yang mengikuti membuat video jadi ini buji itu membuat ini video jadi ini adalah saya membuat saya buat tim bagaimana membuat video jadi disitu tidak hanya sekedar membuat video yang hanya shoot sekarang seperti tiktok itu tidak jadi membuat video ada yang bertugas sebagai sutradara ada yang bertugas sebagai pemain ada yang menulis cerita jadi semuanya masih-masih jadi kalau di TIK itu ada pembelajaran perangkat lunak pengolah kata nah disini laporannya membuat video bisa dilakukan dengan ini kemudian ada pembelajaran dengan menggunakan TTS TTS jadi pertanyaan jadi kita membuat TTS yang menggunakan aplikasi aplikasi TTS ini banyak ada di internet jadi Bapak Ibu Guru bisa jadi ini di print jadi ini untuk kelas 7 kalau kelas 7 kan biasanya belum begitu familiar dengan komputer jadi kita buat TTS tegak-tegak kecilan kemudian ada ular tangga ular tangga ini kita gabungan dengan pembelajaran menggunakan barpot ini ada di kelas 8 jadi anak-anak bermain jadi pembelajaran kita tersampaikan jadi kita bermain dengan menggunakan ular tangga kemudian anak berhenti di nomor berapa di tiap itu ada barpot yang harus kemudian di scan ada pertanyaan dan harus dijawab dengan anak-anak anak-anak bisa searching atau kemudian mencari referensi yang lain nah ini adalah hasil dari aksi tadi jadi ini ini waktu pandemi jadi ketika di tengah saya melakukan itu kemudian sekitar Maret itu kan pandemi berlangsung kita dilakukan untuk belajar di sekolah kita belajar di rumah saya mulai bingung pembelajaran saya belum selesai apa yang harus saya lakukan kebetulan ketika itu ada beberapa materi yang sudah tersampaikan tentang email juga ada email jadi saat pandemi saat belajar di rumah saya mulai untuk anak-anak belajar kita meneruskan belajar email jadi kita mengirimkan mengirimkan foto-foto kegiatan mereka selama di rumah ini adalah saya gabungkan jadi ada anak-anak yang berjemur ada anak-anak yang kegiatan mencuci jadi saya gabungkan dengan corona kegiatan apa kalian selama corona ini kenapa kalian berada di rumah ini saya buat kemudian untuk evaluasinya anak-anak sudah kita gabungkan dengan google classroom google classroom kalau kemudian quiznya kita pakai dengan quizzes jadi evaluasi jadi anak-anak di rumah itu tidak merasa boring jadi ketika tugas sesepun tidak harus kemudian anak-anak nanti harus dikumpulkan di jam 4 biasanya seperti guru itu kan kita lempar kemudian kita tidak tanggapi kembali kita tidak memberikan pertanyaan kepada mereka bagaimana faham atau tidak jadi kita bisa memberikan waktu kepada mereka bahwa nanti anak-anak dikumpulkan jam 4 tapi anak-anak harus sepakat karena jadi ada kesepakatan dengan siswa jadi seperti itu terima kasih Bu nanti kita seharinya kan bahwa pembelajaran apa namanya TIK yang disampaikan oleh Bunur itu termasuk karena semua mata pelajaran bisa masuk teknologi walaupun tidak hanya TIK itu ya Bu ya oke kemudian guru adalah digugur dan ditiru berarti harus berubah dari sekolah pulang pulang sekolah pulang harus ada inovasi selanjutnya ini bisa ditiru ya untuk yang masa pandemis dengan apa namanya TIK membuat video TPN bermain ular tangga nah itu bisa kita duplikasi ini nanti untuk guru-guru hebat semua seindonesia raya bisa menduplikasi dari HP yang sampaikan Gunur terima kasih Gunur satu lagi pertanyaan Gunur ya oke silahkan kita apa namanya apa itu lho maksudnya itu saya minta sharingnya lah apa namanya setelah mengikuti TPN seperti apa yang kemudian 2020 ya seperti itu iya banyak manfaatnya setelah kita ikut TPN saya sebenarnya adalah bukan guru hebat kalau tadi bilang saya hanya seorang guru belajar guru yang mau belajar jadi kalau ada yang mengatakan banyak yang mengatakan sudah jadi guru gak usah belajar lagi itu salah ternyata itu salah jadi guru ternyata guru itu apalagi guru TIK harus mengikuti perkembangan zaman jadi maksud anaknya bisa guru orang jauh menjauhkan gitu ya siap muridnya sudah terbang gurunya masih pakai sepeda monitor jadi kita disitu di TPN itu di TPN itu ternyata kalau dulu kita berpikiran bahwa kita belajar hanya dari seorang ahli biasanya kalau kita ikut seminar atau kita ikut workshop itu biasanya Sopo pematerinya siapa pematerinya pematerinya pangkatnya nggak banyak itu backgroundnya ternyata itu salah siapapun jadi walaupun itu hanya sesama guru tapi mereka kan punya pengalaman lebih dulu jadi pengalaman itu yang mereka yang bisa kita sharing bisa kita ambil oh ternyata begitu ya jadi walaupun mungkin saya yang ajar TIK kemudian ketika itu mungkin saya dimaklum kita baru ikut TPN pertama kali jadi saya hanya asal ambil comot judul kelas ternyata saya masuk kok yang saya masukin kok ternyata kelasnya kok gitu aja ya gitu pelajarannya bukan pelajaran saya saya bilang gitu ternyata oh yo saya ikutin saja ternyata ada manfaatnya juga walaupun kemudian saya yang saya ikuti kemarin itu ketika itu di kelas kemerdekaan itu materi pelajaran fisika kemudian materi pelajaran kimia ketika itu tapi ada manfaatnya ini termasuk TTS itu adalah saya ambil materinya itu dari pelajaran fisika yang kebetulan itu dari di makasar jadi itu saya ambil materi jadi jadi guru tehika kita bisa belajar fisika kimia dari peserta-teter yang ada dari sana dan kita oke dan bisa publikasi semua ya oke terima kasih bunor kita kita siapa dulu itu yang buah ini buah ini sijadir apa belum ya ini halo buah yuk narasumber kita yang kedua buah yuk ini ada masuk bufatima kimaro salam kenal dari saya bufatima TK Kusma Bangsa oke buah nih TH hajir belajar bersama siap oke yang masuk ini aja bapak alik izudin semangat belajar semangat semangat bisa oke buah yuk oh ini satu lagi ada bu Ija Mulyani selamat pagi kaget bintang kejorah hadir dari Maduran oke terima kasih bu Ija Mulyani ada bu Endang Nasrun dari TK Babi Pertiwi oke menyimak bu oke terima kasih bu Endang Nasrun Endang Wati Nasrun kita siapa buah yuk ya buah yuk halo buah yuk halo buah yuk buah oke ini mas oh bu Anis dulu halo assalamualaikum bu Anis halo walaikum salam bu oke bu Anis gimana kapan bu Anis ya alhamdulillah meskipun pandemi ini banyak kegiatan yang kita harus minum tapi ya mau gak mau tetap semangat alhamdulillah posisi gimana ini bu bu Anis ini saya sekarang ada di bitar bu karena kita pengajaran sebenarnya saya kerja di Surabaya cuman karena pandemi semuanya serba online jadi saya pulang itu sekarang saya bu Anis ini adalah seorang dari Universitas Noratama dosen PG ini nanti kita minta oleh-olehnya bu ya ini dari TPN 2020 gitu Bu Anis halo Bu Anis bisa dengar saya ya saya tanya Bu ya ini kemarin TPN ke 2020 itu TPN keberapanya diikut oleh Bu Anis TPN pertama sebelumnya saya ikutnya TPR TPR di Surabaya maupun di regional oke pada TPN sama oh gitu sampai sama ya cuman kalau TPR regional kalau TPN Nusantara sepertinya acaranya yang oh ya ya bu Anis TPN ini apa namanya ke tujuh kemarin itu bu Anis selain sebagai peserta apa juga masuk sebagai narasumber seperti apa nabuner tadi iya 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 kebetulan kemarin juga saya bisa juga oh sebagai narasumber oke hebat semuanya guru-guru hebat semuanya yang ada di sini ini nah sewaktu melikuti TPN itu apa bisa melikuti kelas misalnya dalam satu kelas kan seperti tadi yang saya sampaikan tadi ada 62 kalau offline bisa gak ikut dua satu atau lebih gitu bisa jadi pada saat offline itu sama kita juga ada kelas kemerdekaan nah setelah itu nanti kita change lagi ke kelas yang lain itu tetap bisa gitu cuman kalau di online itu kan kita biasanya bisa dalam satu waktu misalkan di kelas kemerdekaan kita bisa kayak pindah dari room satu ke room yang lain cuman kalau offline ya enggak kita harus kita milihnya itu di kelas apa ya kita stay di ruangan itu sampai selesai seperti itu Bu Anis kira-kira kemarin kan TPN kemarin itu kan online ya dari ya ada kendala enggak selama menikuti TPN kemarin seserah dari itu ya ada sih kendalanya ya karena ini juga masih baru juga kalau di saya enggak tahu kalau menitakan di teman yang lain gimana sistemnya kalau saya itu biasanya itu buka buka di halamannya itu kadang tetap stay di halaman itu padahal sebenarnya itu kalau sudah dari jamnya itu sudah tindak terus saya tanya ke teman yang lain ternyata itu sudah ke agenda selanjutnya tetap kenapa di saya di setempat saya di setempat saya itu tetap stay di situ akhirnya saya mengisahnya itu lewat YouTube gitu cuman kalau lewat YouTube kita enggak bisa langsung chat dan sikala macer itu kan jadi kendalanya di jaringan bu ya kemarin itu saya enggak tahu itu jaringan atau enggak tapi selama mengikuti jaringan saya bagus jaringan saya bagus oke bu kayak kami-kami membuat tpn-nya dari TPN kemarin bisa disampaikan bu halo bu Anis bisa disampaikan olehnya yang kemarin dari TPN ke tujuh itu untuk kami-kami oke monggo oke saya share screen dulu oke udah ya langsung di share screen ya oke saya langsung aja jadi ini atau saya sendiri yang share screen halo gimana ibu halo saya sendiri aja yang share screen ya iya iya mau gak sudah kelihatan ya bu ya halo udah kelihatan kah halo 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 ibu sudah kelihatan ya tulisannya oke 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 ini adalah kemarin saya membawakan tips mengenalkan literasi keuangan untuk anak usia dini gitu nah ini oke ini ya pertama saya akan menunjukkan tentang literasi keuangan itu seberapa penting sih sebenarnya ini saya ngambilnya dari 21st century skill jadi literasi keuangan itu termasuk dalam foundational literasi jadi gimana kita menyiapkan anak-anak yang memang yang dibutuhkan untuk sekarang ini adalah memang anak-anak itu juga harusnya paham tentang finansial literasi seperti itu gitu jadi tidak hanya dia itu tahu tentang mata uang tetapi dia juga tahu fungsi dan cara mengelola dari mata uang tersebut nah sebenarnya dari pemahaman literasi keuangan itu tujuan goalsnya yang lebih besar jangka panjangnya itu adalah sustainable development goals jadi diharapkan terutama yang ini ya tidak ada lagi yang namanya kemiskinan tidak ada lagi yang namanya kelaparan dan juga dan ekonomi yang menjadi lebih baik sebenarnya itu di situ dan itu memang harus dipersiapkan sejak usia dini seperti itu oke lalu di sini oke kondisi awal yang sering sekali ditemui itu adalah pendidikan literasi keuangan itu lebih umum diajarkan pada jenjang SMA maupun perguruan tinggi jadi karena di sana itu mungkin pemikirannya adalah kenapa sih anak-anak diajarin masalah uang toh untuk mengetahui mata uang aja yang seribu dua ribu itu udah berapa digit itu kan susah banget jadi belum familiar pendidikan keuangan itu untuk anak-anak jadi sekarang ini yang ada ini lebih literasi keuangan itu lebih diajarkan ke jenjang SMA jadi anak-anak itu kurang mendapatkan pemahaman tentang literasi keuangan seperti itu lalu selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran tanpa objek dan tujuan yang jelas capaian perkembangannya jadi terkadang kita hanya memberikan pemahaman ke anak-anak itu yang menyenangkan secara secara ini ya secara emosi tetapi sebenarnya kita gak tahu tujuan dari pembelajarannya itu tuh apa seperti itu dan itu sering sekali yang menjadi dilema enggak ada goalsnya ini tujuannya sebenarnya pembelajaran pengennya tuh gimana terus yang ketiga ini adalah kesulitan menggunakan metode yang tepat untuk memberikan pengajaran bermakna dan mudah dipahami oleh anak tentang literasi keuangan jadi berawal dari kondisi awal seperti itu maka ada beberapa tantangan yang memang harus yang memang harus ini ya PR yang memang harus diselesaikan seperti itu yang pertama itu adalah pembelajaran bermakna dengan pendekatan kontekstual karena memang pendidikan anak usia dini itu dia itu masih dalam tahapan tahapan belajar dengan benda-benda yang kontekstual benda-benda yang nyata jadi dia masih belum dapat berpikir secara abstrak jadi pembelajarannya harus dengan sesuatu yang memang real ada seperti itu terus yang kedua adalah pengetahuan literasi keuangan dasar untuk anak jadi disini biasanya pemahaman yang lebih simple-simple seperti nilai-nilai mata uang terus tempat-tempat penyimpanan uang seperti itu terus yang ketiga itu adalah keterantilan cerdas mengelola keuangan jadi anak tidak hanya dia itu tahu tentang mata uang tetapi dia juga bisa untuk mengelola mata uang tersebut gitu ada pengelolaan dia tahu apa yang harus dilakukan dengan mata uang ini dia bisa menggunakan dengan bijak uang yang dia yang miliki seperti itu terus ini aksi yang dilakukan ini adalah yang pertama adalah mengenalkan tentang ciri fisik uang jenis uang jadi disini ada uang jadi ini ya ciri fisik uang itu ada yang kertas ada yang koin dan uang itu juga uang itu tidak hanya berupa fisik nih fisik antara uang kertas dan uang koin tetapi dia itu juga bisa nih disimpan gitu kan ini ya ini ada kart kart gitu atau ATM gitu ya kartu ATM gitu dan juga uang itu juga bisa disimpan di di teknologi yang lain seperti itu kalau kita tuh bisanya mengenalkan tuh kayak misalkan nih kayak gope kayak gitu kayak dana kayak gitu nah itu dikenalkan ke anak jadi uang itu tidak perlu bentuknya kertas sama koin tetapi juga ada bentuk uang dalam bentuk yang lain seperti itu terus yang ketiga ini adalah tempat penyimpanan uang kita mengenalkan kita bisa mengajak anak untuk berkunjung ke bank terus dia di rumah juga menabung lalu ATM dan disini seringkali anak-anak itu pemahamannya adalah ATM itu adalah mesin pencetak uang bukan penyimpanan uang yang bisa sewaktu-waktu kalau yang namanya menyimpan itu kan sewaktu-waktu bisa habis ya bisa diambil jadi kebanyakan anak-anak itu masih belum tahu kalau ATM itu ternyata adalah dia tempat penyimpanan uang tempat sementara untuk penyimpanan uang kita bukan mesin pencetak uang dan seringkali biasanya kalau misalkan keluar nih sama nana kalau misalkan eh ini mau beli mainan nih oke kita ambil aja nih di ATM seperti itu jadi mereka pemahamannya adalah mesin mesin pencetak uang gitu bukan penyimpanan uang nah itu kita perlu perlu untuk mensosialisasikan ke anak-anak nih tempat penyimpanan uang itu ada bank terus dia juga ada yang namanya celengan di rumah dan juga ada ATM seperti itu lalu disini disini itu adalah alokasi anggaran keuangan jadi kita pertama itu akan ada pertanyaan terbuka dulu kepada anak bisa itu lewat video entah itu buku cerita kita mengklasifikasikan uang-uang gitu jadi mana sih berapa sih uang yang harus kita bagikan berapa uang yang memang harus dia disimpan kayak gitu lalu uang yang akan dia belanjakan seperti itu lalu nantipun kita tidak hanya tidak hanya mengenalkan memilah-milah mana yang sharing saving sama spending tetapi kita juga diskusian ke anak-anak goalsnya itu apa nih kalau semisalkan kita kasih uang untuk sharing nah itu untuk sharing kemana dan tujuannya itu untuk apa nah itu anak-anak perlu tahu karena pembelajaran itu memang harus yang tangible ya harus nyata harus kelihatan goalsnya itu apa gitu biar nanti semangatnya anak-anak itu tidak kendor terus saving jadi berapa persen sih uang yang memang dia harus tabung nanti tabungannya itu untuk apa nah itu juga harus didiskusikan jadi dia itu juga merasa memiliki goals dia merasa untuk memiliki perencanaan keuangannya dia kayak gitu lalu disini ada spending juga gitu beberapa persen isi yang harus dibelanjakan disini juga anak-anak akan belajar kalau semisalkan belanjanya dia lebih banyak maka tabungannya dia juga akan lebih sedikit kalau tabungannya lebih sedikit maka dia gak akan bisa mencapai goals yang dia yang dia pengen misalkan untuk membeli something atau segala macem kayak gitu ya misalkan membeli mainan atau segala macem nah seperti itu jadi dia akan belajar untuk mengendalikan diri kalau semisalkan dia gak perlu-perlu amat gak butuh-butuh amat nih buat mengeluarkan uang dia gak akan keluarin uang jadi ini juga mengajarkan dia tentang emosionalnya juga kayak gitu terus disini nah disini adalah kegiatan berbelanja ya kita ngajak anak-anak untuk berbelanja kayak gitu nah di berbelanja itu juga banyak sekali tuh manfaatnya dia akan memahami bahwa uang itu adalah sebagai alat tukar gitu alat tukar dalam berbelanja nah disini anak juga memahami bahwa kalau kita mendapatkan mendapatkan barang maka ada sesuatu yang memang harus diambil dari kita yaitu adalah uang jadi barang-barang itu tidak didapatkan dengan gratis seperti itu nah disini ya keunggungannya kalau misalkan kita ngajak anak-anak untuk berbelanja gitu ya pertama uang sebagai alat transaksi dia tahu oh oke jadi uang itu sebagai alat transaksi ya gitu terus yang kedua adalah pertukaran uang barang dan jasa gitu jadi kalau misalkan kita pengen mendapatkan barang atau kita pengen mendapatkan jasa maka kita harus mengeluarkan uang kayak gitu jadi itu semua tidak didapatkan gratis gitu ya terus yang ketiga adalah nilai uang dia tahu nih mana yang harganya mahal mana yang harganya murah dia tahu bisa mengkomparasikan disitu terus yang terakhir ini adalah memperkenalkan anak-anak itu tentang profesi gitu lalu apa sih hubungannya sama literasi keuangan untuk anak-anak oke disini kita akan mengajarkan ke anak-anak tentang waktu bekerja lalu kegiatannya di kerjaan itu ngapain ngapain aja sih gitu tugas-tugasnya ngapain aja lalu dari hasil dari kerja itu maka mendapatkan upah atau uang jadi anak-anak tahu bahwa uang itu tidak didapatkan secara cuma-cuma tetapi harus dengan kerja keras ya harus ada yang harus dikorbankan misalkan kerja dari jam berapa sampai jam berapa apa aja yang dilakukan dan segala macam disitu diharapkan anak juga akan lebih menghargai keberadaan uang itu gitu jadi gak boros lah seperti itu dan dia itu merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan apa ya keuntungan-keuntungan yang diberikan dalam keluarga misalkan makan minum makan ya dihabiskan minum ya dihabiskan karena semua itu dibeli juga dengan uang uang didapatkan dengan kerja keras kayak gitu terus disini ada yang namanya refleksi ya setelah melakukan kegiatan itu nah ini praktik literasi keuangan tidak hanya memberikan pemahaman anak terkait keuangan fungsi uang dan bagaimana menggunakan dengan bijak namun anak juga belajar tentang karakter nah ini ya pertama kontrol emosi jadi impulsif membelajarkan uang dan mengabaikan rujuan menabung dia akan belajar disitu jadi gak yang impulsif untuk membelajarkan uang gitu tapi dia lebih ke menabung tapi pertama tadi adalah tunjukkan dulu gurusnya ke anak jadi tabungan tabungannya ini tujuan nanti untuk apa sih kayak gitu jadi kalau misalkan dia impulsif untuk membelikan untuk menggunakan uangnya itu untuk belanja maka otomatis dia gak bisa nabung otomatis dia gak bisa memberikan barang yang pengen dia mau kayak gitu terus yang kedua anak belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan untuk mengalokasikan keuangan lalu anak memahami bahwa uang didapat dengan adanya usaha sehingga anak akan lebih menghargai barang yang dimiliki dan yang terakhir uang dapat habis maka lebih bijak dalam penggunaannya seperti itu jadi kurang lebih pemahaman saya yang saya paparkan adalah seperti itu gitu mungkin dari teman-teman halo ibu ibu bu Latifah terima kasih penjelasan penjelasan saya tadi tidak gerak ya bu ya tadi itu selainnya gak gerak jadi awal aja yang halaman atas saja gak bisa gerak itu bu walaupun begitu kita maaf itu bu banyak hal yang bisa oh ini baru bisa terima kasih terima kasih bu Anif ini banyak ilmu ini setelah disimpulkan tadi lihat judulnya kayaknya tadi itu gini bisa gak apa namanya anak-anak usia gini kok belajar terasa keuangan kan sempat gitu tapi ketika dapat penjelasan dari bu Anif wah ini oke ini bisa diterapkan ini ke anak-anak paut ini dan kayaknya kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan oleh bu Anif tadi itu anak-anak senang kayaknya ini dibayangkan dengan main dengan berkunjung ke ATM bu anak-anak pauti suka ini terima kasih bu Anif banyak ilmu yang kita dapat pilih oke bu Anif oh ini ada bu Anif sebelum memberikan pengenalan dalam proses pembelajaran pertanyaan ini bu Anif saya bacakan ya bu Anif sebelum memberikan pengenalan dalam proses pembelajaran kepada anak-anak apakah anak-anak juga diajarkan terkait bilangan-bilangan bu terus bagaimana positif impactnya setelah belajar itu itu pertanyaan Pak Alif tidak bisa dijawab bu Anif terima kasih Pak Alif Izzudin saya akan menjawab jadi gini kalau semisalkan dikenalkan sama bilangan iya gitu cuman tidak melulu kita tuh ngasihnya tuh yang kaku gitu ya kayak misalkan ini loh ini akannya seribu apalagi kalau anak masih usia dua tahun tiga tahun dia susah banget gitu dia ngapain satu sampai sepuluh dulu kan biasanya gitu gak sampai ribuan-ribuan gitu apalagi mata uang kita itu seribu lima ribu puluh ribu kayak gitu jadi memang kita mengenalkan itu memang berdasarkan selamat habusannya jadi kalau pertama kenalin aja deh jadi fisik uang kayak gitu oke cara fisik uang kalau gitu kalau sudah mengenalin cara fisik uang kita kenalin juga oke ini ini nilai nominal uang nominal uang mungkin akan berpikir lu gimana nih kalau anaknya masih kerja kan gak tau segala macem iya itu nanti sambil lalu gitu yang penting dia tau nih macem-macemnya uang dulu itu kenalin aja dia tuh lebih familiar gitu lebih familiar dengan uang itu apa ya nah seperti itu jadi dan inilah yang juga tadi sempat saya share juga ini ya 21st century skill jadi memang literasi keuangan itu sudah masuk dari fundamental gitu fundamental skill yang memang harus diajarkan disini anak itu diharapkan dia tidak hanya mengetahui tentang matematika ya matematika yang tambah-tambahan kurang-kurangan gilangan segala macam tetapi lebih dari itu ini bisa menggunakan literasi keuangan untuk kehidupan sehari-harinya gitu jadi untuk anak-anak yang masih usia-usia 2-3 tahun 4 tahun tidak usah dikenalkan yang terlalu oh ini ribuan segala macam gak usah gitu tetap dikenalkan sama ini ya sama hilangan gitu tetapi lebih ke difamiliarkan aja dulu gitu nanti dengan berkembangnya anak itu kita bisa selipin sedikit-sedikit gitu karena kita gak mungkin kayak ah ntar aja deh literasi keuangan diajarinya nanti aja jangan karena itu juga pengaruh banget itu sama nanti perkembangan emosinya dia kayak dia itu impulsif apa enggak anaknya menggunakan uangnya dan segala macam kayak gitu ini difamiliarkan aja gitu hilangan itu sambil jalan gitu jangan membuat pembelajaran yang terlalu berat dulu buat anak nanti dia akhirnya gak mau ya apa sih gak ngerti seribu dua ribu sepul ribu mati gitu jadi kenal familiarkan aja dulu apalagi itu untuk anak-anak yang masih kayak dua tahun gitu-gitu ya dua tahun kemenungguh tiga tahun kalau empat lima lima enam saya rasa itu lebih sangat-sangat gampang untuk mengenalkan itu oke nah ini lalu untuk bagaimana positif impact oke saya jawab yang positif ada dampak negatifnya ya dari pembelajaran literasi keuangan ini dampak negatifnya apakah saya pernah mempraktikkan ini itu pada saat ini bu saya mengajarkan ke anak-anak kalau uang itu didapatkan dengan kerja dan ada ada effort yang memang dia harus keluarkan untuk dapat uang saya pernah mengajarkan itu ke anak-anak dengan cara ini kalau misalkan dia bantu beresin mainan maka dia dapat kalau dia dia ini ya membatu membatu untuk masak dia dapat uang sekian itu negatifnya yang saya dapat adalah akhirnya dia tuh melakukan sesuatu itu harus dengan imbalan gitu jadi pengennya saya itu mengajarin ke anak-anak tentang keuangan bagaimana cara memperoleh keuangan dengan cara itu tetapi negatifnya dia akhirnya melakukan pekerjaan itu harus dengan kembali itu itu tidak terjadi dan akhirnya itu juga bertentangan juga ya sama disiplin positif dia melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa indalan itu yang saya alami untuk mengenalkan keuangan itu akhirnya yang saya lakukan adalah oke sekarang ini adalah mau belajar tentang uang uang ya gimana caranya biar nanti uangnya jadi pertama saya kasih introduction jadi gimana sih kalau semisalkan adik punya uang segini uangnya pengen nih adik tabung tapi adik juga bisa mainan tetapi uangnya gak cukup kayak gitu akhirnya gimana ya kayak gitu jadi memang ada fase pengenalan jadi itu memang tidak saya lanjutkan sam terus-menerus cuman dalam cuman mengenalkan gimana sih caranya dapetin uang dalam fase itu misalkan dalam satu bulan dia dapetin uang itu nanti dia lebih memuter uangnya itu mengolah uangnya itu gitu seenggaknya dia dapet dapet pemahaman bahwa oke cara dapet uang itu ternyata harus ada usahanya gitu jadi tidak saya lanjutkan sampai terus-menerus nanti memang bertentangan banget akhirnya dia mau ngelakuin apapun nanti berdasarkan ini ya berdasarkan timbalan apalagi dia kan masih usianya itu masih ini 4 tahun 5 tahun baru jadi saya gak melakuin itu jadi memang dalam fase yang pernah saya lalui pak oke terima kasih apa namanya bilangan-bilangan sambil jalan saja kita kenalkan familiarkan dulu nominal uang nanti selama-selamaan anak-anak dan kalau dari segi negatif pasti ada pembelajaran tapi kita ambil yang positif dulu nanti dikasih dulu seperti itu terima kasih Bu Anies selanjutnya selanjutnya untuk kita biarkan para sumber ketika Ibu Wahyu Ibu Wahyu bisa hadir ini Ibu Wahyu Halo Wahyu Halo Sambil menunggu Ibu Wahyu ya Bu Anies apa namanya Halo oke setelah setelah menerapkan pembelajaran disampaikan bagaimana respon dari murah tersebut terikat tadi terus perangkat apa saja atau aplikasi apa saja minimal dikenalkan pada anak dan dipelajar anak-anak SMP ini dari Pak Alif mau Pak Ibu bisa jawab sekarang oke terima kasih Pak Alif sebenarnya kalau respon anak-anak tadi slide saya tidak tampil ya jadi slide saya tadi sebenarnya sudah ada perbedaan perbedaan tentang respon anak-anak jadi ketika kita belajar di komputer saja kemudian kita aplikasikan dengan kita bermain atau kemudian tadi ada tidak ular tangga jadi responnya lebih seneng jadi anak-anak mungkin lebih bisa berpikir jadi tidak terkungkung misalnya kalau di komputer kita klik ini jadi ada semacam membaca juga literasi jadi anak-anak ketika tadi membaca menggunakan barcode anak-anak kemudian bisa mencari itu juga nanti membaca literasi kemudian perangkat apa atau aplikasi apa yang minimal dikenal dan dipelajari oleh anak-anak SMP kalau menurut saya ini kita lihat dari profil dan kebutuhan siswa kita Pak ya jadi kita tidak bisa melihat atau membandingkan sekolah kita dengan sekolah yang lain misalkan sekolah saya misalkan sekolah yang kemudian profil anak saya yang hanya seorang anak petani kemudian kemudian kita melihatnya anak SMP dari SMP lain itu sudah hebat membuat aplikasi tidak jadi kita menggunakan aplikasi itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita bukan berarti mereka yang sudah menggunakan aplikasi canggih itu adalah hebat tapi buat apa kita menggunakan aplikasi yang canggih kemudian murid kita tidak paham jadi lebih baik kita menggunakan aplikasi yang sederhana saja tapi mengena ke anak didik kita anak didik kita paham dengan apa yang kita terangkan gitu jadi itu aja mungkin bu ya oh ya terima kasih bu nur itu nanti apa namanya selanjutnya yang dijelaskan sama bulu tadi bisa dibahami ya oke ini ada bu Fatima Maru anis membuat bu kiannya bu anisa ini oke bu anisa mohon batik ya secara pengamplikasikan generasi keuangan untuk orang dengan kegiatan bermain peran apakah ada cara lain yang lebih efektif ini bu bisa ini bu paut ini bu monggo bisa dijawab ya halo bu Fatima Kimora ya jadi sebenarnya ada banyak sekali caranya gitu saya pun tidak melulu di bermain peran gitu kalaupun bermain peran saya lebih suka untuk kegiatan yang real jadi bukan yang peran-peran yang di sekolah terus kegiatan sebenarnya gak apa-apa sih kayak gitu juga gak apa-apa kegiatan kunjung kunjungan di lapangan gitu metode karyawisata bisa dilakukan misalkan di pasar atau di mal gitu dia menukarkan uang lalu dia mengambil barang dia mengkoperasikan harga segala macam itu bisa dilakukan juga terus yang kedua yang kedua ini adalah ini ya permasalahan sharing spending gitu ya jadi gimana sih anak-anak bisa punya tabungan dia bisa mengeluarkan uangnya buat belanja dan untuk donasi itu biasanya ada beberapa sekolah yang dia itu memang ada tabungan sekolah yang menyediakan hal kayak gitu jadi memang ada tabungan khas sekolah gitu misalkan nih sama anak-anaknya ngadain event atau saya ini juga belajar nih dari sanggar anak alam ya saya belajar dari situ dia ini kalau gak tahu sistemnya itu seperti ini jadi ngadain event anak-anak buat projek jadi projek itu dia bisa menjual karyanya ke temennya misalkan dia membuat makanan atau dia membuat hasil karya seperti itu lalu nanti uangnya nanti akan disimpan di bank sekolah gitu di bank sekolah itu sudah terjadi tentang kasih uang gitu jadi uangnya itu nanti akan dipilah nih di situ jadi mana sih uangnya ini yang akan dia masukkan ke donasi mana yang akan dia kabungkan mana yang dia nanti buat modal berikutnya kayak gitu untuk kegiatan berikutnya itu juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah seperti itu paut pun juga sudah bisa dilakukan itu yang ketiga yang kedua ya lalu yang ketiga itu ini saya berajar juga dari ini komunitas cacing nah dia itu ngadain event jadi event itu ada empat empat apa ya empat empat post empat post jadi yang post pertama itu adalah bagaimana cara mendapatkan uang gitu jadi di situ nanti anak-anak bisa misalkan kalau nyapu dikasih uang berapa terus kalau misalkan membuat karya dikasih uang berapa kalau menyanyi berani unjuk karya itu dapat uang berapa jadi itu adalah bisa dilakukan pada saat sekolah-sekolah ada in event tapi yang pastinya kalau pandemi ini saya rasa nggak bisa dilakukan ya jadi itu ada post post yang pertama bagaimana cara mendapatkan uang terus selalu post yang kedua post yang kedua itu adalah dia berbelanja jadi di situ anak-anak dapat membelanjakan uang setelah didapat dari post pertama nah di post yang kedua ini berbelanja di situ macam-macam jadi anak-anak bisa membeli kertas origami bisa membuat bisa membeli apa pensil warna dan segala macam disediain di situ nah nanti tergantung anaknya ini mau membelanjakan buat apa ada anak yang bisa membelanjakan makanan ya sudah kalau makanan berarti ya sudah habis aja gitu tapi ada anak yang membelanjakan ini misalkan kertas origami sama pensil warna lalu dia membuat kegiatan membuat apa origami ya membuat origami lalu dijual lalu disini ada post lagi yang ketiga itu adalah dia gimana seharanya dia itu menjual hasil karyanya gitu jadi dia bisa menjual itu dia dapetin uang terus yang terakhir itu adalah untuk sharing donasi jadi dia pengen mendonasikan uangnya itu berapa jadi uangnya itu pakai uang mainan ya bu ya kayak gitu nanti di terakhir acara setelah selesai acara di akhir acara nanti ada ini ada pemenangnya jadi siapa sih yang rajin cari uang siapa sih yang rajin menabung siapa yang berdonasi rajin donasi kayak gitu itu mungkin cara yang bisa dilakukan ya kalau dalam lingkup sekolah gitu atau yang rame gitu cuman kalau di lingkungan rumah ya bisa pakai cara seperti yang di awal saya utarakan tadi pada saat di sewet kayak gitu gitu bu Fatima mungkin bisa menjual oke terima kasih bu Anissa penjelasannya sangat 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 gamblang semuanya mudah-mudahan siapa tadi sudah bisa memahami oh ini ada bunani trisnawati dari kemenang lamongan halo bunani halo bunani oh ini ada lagi oh Pak Alif Izuddin terima kasih semoga semuanya amin semoga siap ini waktunya sudah hampir habis ini bu kira-kira buah yui gak bisa ini keren sekali bu Anissa jadi ini bisa dimasukkan dalam pembelajaran anak-anak bau ya bu karena biasanya anak-anak oke oke kemar membelajar sukanya jajat oke oke ini waktunya sudah habis buah yu belum bisa dihubungi ini kayaknya halo bu Anissa bisa dengar saya bu Nur halo bu Nur bu Nur kita dengar saya oke bu Anissa ini terkendala sinyal pebuah yu ini terkendala jaringan jadi mungkin oh Tuhan ini buah ini gak bisa masuk ini ke sini waktunya sudah habis ini saya mohon ini ya halo ada pertanyaan untuk bu satu dari bu itu mohon maaf dari indah wadzina turun mohon maaf buddha buddha saya baru berkepun dalam burga ini apa boleh tahu apa itu TPN monggo ini sampai dijawab bu Anissa sama bu guner ini apa itu TPN bu monggo dicelangkan saya jawab dulu ya bu Anissa ya jadi TPN itu adalah temukan ibu usyantara jadi disitu seluruh burga seluruh Indonesia berkumpul kita kita berbagi pengalaman atau berbagi praktik baik tentang proses pengajaran jadi kalau biasanya kalau kita di sekolah itu biasanya kita curhat sama teman-teman kita dan di TPN ini kita bisa berbagi pengalaman jadi mungkin situasi atau kondisi kita kita mengajar itu juga dialami oleh guru lain yang sudah memecahkan masalahnya jadi masalahnya sudah terpecahkan jadi di TPN itu kita berbagi sesama guru jadi pesertanya dari guru narasi juga dari guru jadi kita biasanya kalau sesama teman atau yang punya nasib punya permasalahan yang sama itu biasanya lebih mengerti lebih paham jadi kadang kita sering mengatakan pak sampai enggak ngerti masalah tapi di TPN ini kita jadi tahu jadi paham kita bisa berbagi jadi di TPN juga nanti kita bisa berbagi kita juga bisa mengambil ilmu dari mereka yang ahli jadi akan ada kelas kemerdukaan kelas karir di situ kita bisa minih jadi kita nanti juga bisa ada dari komunitas-komunitas yang lain yang bisa kita ambil ada jadi tadi komunitas Bu Anissa tadi ada komunitas Sajing jadi si di TPN yang dulu pernah saya ikuti juga ada komunitas namanya komunitas seperti apa saya lupa namanya cuma komunitas itu adalah bagaimana membuat sekolah kita itu adalah limbah sampah itu bisa berguna jadi kemudian di komunitas itu juga mengumpulkan bagaimana anak-anak SD itu bisa mengenal bahwa plastik ini plastik yang bisa kita biasanya kita buat bungkus es kenapa kok tidak diperbolehkan kenapa kok harus diganti dengan tempat yang tidak sekali pakai atau apa itu di komunitas di TPN juga ada komunitas seperti itu jadi mari bapak ibu guru yang pengen belajar jadi belajar itu walaupun sampai kapanpun kita harus belajar jadi bukan berarti guru itu sudah berhenti jadi guru berarti sudah berhenti untuk belajar ternyata itu salah jadi belajar bahkan mungkin kita belajar dari murid kita itu kita tidak boleh malu kita aja monggo bu Anissa menambahkan monggo bu Anissa mungkin tentang apa itu CPN itu awalnya saya pemahaman saya yang ada di mindset saya adalah ini adalah kumpulan para pendidik atau orang tua ataupun praktisi yang memang dia aware sama pendidikan ternyata setelah saya mengikuti kemarin saya mengikuti di TPN yang kemarin kalau tahun 2019 pemahaman saya masih seperti itu di 2020 kemarin ternyata siapapun bisa berbagi karena kemarin saya mengikuti kelas dia itu yang mengisi anak kelas 5 SD dia ngajarin tentang kinemaster jadi aplikasi kinemaster itu kayak gimana kayak gitu terus ada juga anak yang kalau gak salah dia itu SMP kelas 2 kalau gak kelas 3 dia ini ngadain tentang diskriminasi seni oh ternyata TPN ini juga memberikan kesempatan loh buat anak-anak buat mereka-mereka teman-teman yang masih sekolah gitu entah itu SD entah itu SMP maupun SMA dan saya rasa itu wadah yang memang keren menurut saya karena biasanya kalau anak-anak usia gitu kan malu-malu ya tapi dikasih wadah nih kamu bisa untuk sharing di sini lewat TPN gitu jadi keren-keren jadi saya jadi berpikir wah ini bisa nih nanti anak-anak yang SD bisa dikawarin mereka kan biasanya macam-macam ya suaranya anak-anak ada yang dia suka banget juga yang segala macam dia juga bisa loh sharing di situ bahkan anak sekarang itu sudah banyak lagi ada lesson lesson atau yang dia mengajarin untuk anak-anak dan segala macam dia juga bisa loh share di TPN gitu itu sih Bu Latifah yang oh iya oke terima kasih Bu Anis ini satu lagi nih ya maaf Bu Ida Muli tadi belum sempat terbaca ini ada satu lagi pertanyaan Bu Anis satu ya satu lagi bahwa setelah itu keren sekali Bu Anisa jadi ini bisa dimasukkan kita dalam belajaran anak-anak apa Uda Bu karena biasanya anak-anak apa Uda Makan baru membaca gambar seperti anaknya Bu Ingeti bukanya uang warna abab alias uang dua ini mau dijuji apa dijawab Bu Anis ya sebelum kita closing ini sudah melewati batas kembang ini ya mau Bu Anis ini adalah yang kedua tahun nominalnya seandainya kalau seandainya dikenalkan juga gambar ini nominannya gitu apa enggak enggak apa-apa Bu untuk anak 3-4 tahun usia usia tahun ini buari sebenarnya gini kerasan saya itu sama kayak Bu Ide Bu Latifah jadi adik saya ini itu dia kalau ngaji bawa uang tapi dia enggak tahu yaudah dia hanya paham bahwa uang itu adalah sebagai alat transaksi dia enggak tahu kalau uangnya sekian maka harus dapat barang sekian dia enggak tahu sebenarnya itu awal dari saya oke nih literasi finansial perlu saya ajarkan itu awalnya itu di situ sama Bu Ide dan uang yang familiar buat dia 2000 itu kalau semisalkan diseruh milih ya antara 5000 sama 2000 dia milihnya tetap 2000 karena dia dan teman-temannya itu familiarnya di 2000 gitu akhirnya yang saya lakukan adalah oke ternyata memang membiarkan anak untuk untuk ini ya untuk dikasih uang tanpa tanpa pemahaman literasi keuangan itu menurut saya itu kurang tepat gitu akhirnya yang saya lakukan adalah yang pertama itu adalah pendampingan pendampingan dulu selama anak ini belum paham tentang uang dan bagaimana paham tentang uang itu maka perlu adanya pendampingan gitu jadi penjelasan itu memang dilakukan sejalan gitu sejalan gitu jadi sambil-sambil lalu jadi selama dia itu masih belum memahami itu jangan dibiarkan sendirian tadi saya enggak sempat bilang ini ya ke pak siapa jadi jadi kalau dia masih belum memahami uang itu jangan dibiasakan untuk sendirian kalau misalkan dia harus ngaji misalkan ya kayak saya ini masa sih dia enggak 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 ada uang saku sementara teman-teman yang lain itu bisa punya uang saku dan segala macem kalau saya ini pasti dia akan saya bawain dekal kalau ngaji saya bawain dekal di rumah walaupun uang itu saya akan memberikan uang yang nominal yang dia tahu karena memang dia sendirian oh ini misalkan ini 500 kalau 2.000 500 ada 4 jadi nanti kamu tanya ini harganya berapa kalau nanti 500 pasti 1 jadi memang itu itu pun itu pun enggak langsung saya kasih tahu dia dia langsung paham saya butuh waktu 1 bulan untuk mengerti pasal 2.000 saja saya butuh waktu 1 bulan padahal dia lupa terus kadang itu kalau temennya itu nganjajan apa yaudah dia ikutan saja nah itu yang sering terjadi jadi lebih baik kasihlah uang yang dia paham jadi dia tahu pertukarannya uang dia tahu tapi bukan berarti kita itu enggak mengetahkan tetap mengetahkan tetapi dengan pendampingan kalau misalkan dia sendirian itu kenalin aja mata uang yang dia benar kenal yang dia tahu memang lebih hibat tapi so far nanti dia akan tahu gimana caranya mengolak keuangan tersang saya sama persis sama Bu Ida itu sama persis itu Bu Ida itu apakah ada pertanyaan ya kalau seandainya saya sudah ganti itu Bu itu bulan sumpah Bu Anissa terima kasih Bu Anissa kejelasannya mudah-mudahan menerima dan faham ini terima kasih ini karena waktunya sudah berser dari teman-teman semuanya saya persilahkan Pak Ibu 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 Nur Hayati Ibu Anissa untuk siapa di dunia closing ini monggo Bu terjual ya terima kasih jadi terima kasih saya closing hari ini yaitu bahwa kita sebagai guru itu harus selalu belajar dan belajar kemudian berikan pembelajaran kita itu sesuai dengan kondisi dan profil siswa jangan memaksakan kepada anak jangan hanya terantung pada penyelesaian materi kemudian kita tidak memperhatikan anak apakah anak itu paham atau tidak dengan materi yang diberikan kemudian jangan menjadikan teknologi itu sebagai kita buddhanya teknologi jadi bukan berarti kita tidak menggunakan aplikasi tinggi itu berarti kita ketinggalan zaman tidak jadi bagaimana kita memberikan kepada anak pembelajaran mungkin dengan sekali dengan teknologi tapi yang kemudian tidak memberikan sesuai dengan situasi lah jadi kondisi terima kasih bunur untuk bu anis semoga bu anis closing bu anis ya terima kasih untuk terbaginya saya juga belajar dari bunur saya dapat pesan yang nakam di sana dari bunur itu adalah saat yang lainnya berlomba-lomba sama teknologi sebenarnya jangan lupa harus ada sentuhan anaknya keren sekali bunur karena memang saya merasakan yang ngaji daring segala macam itu mereka juga baik-baik aja padahal mereka juga pakai google meet zoom yang penting ada interaksi yang apa ya yang dua arah antara guru sama murid itu keren sekali bunur saya belajar banyak sekali bunur lalu buat teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan atau segala macam nanti bisa apa ya kontak saya ya misalkan kalau waktunya nggak cukup itu bisa kontak saya itu itu nanti apakah materinya di share ya materinya di share ya iya oke disitu nanti sudah ada ini nomor telepon saya kalau misalkan mau berbincang-bincang boleh monggo dan terima kasih atas waktunya bulatipa bunur terima kasih saya sampaikan kepada terima kasih kepada bunur nyati Indonesia atas waktunya berbagi pengalaman berbagi informasi berbagi ilmu pada kita pada kami guru-guru yang ada di lamungan khususnya dan umumnya bagi guru-guru seluruh Indonesia seluruh Nusantara dan saya disini sebagai moderator apabila dari awal hingga akhir ini ada kesalahan saya mohon maaf mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam mendidik putra-putra bangsa putra-putri bangsa dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati